Kalau sampai saya sudah tiga periode itu berarti loyalitas saya, militansi saya, dedikasi hidup dan perjuangan saya, lalu kemudian komitmen dan konsistensi saya terhadap rakyat itu tentu bisa terukur, teruji, dan terbukti. Selamat datang di channel WF Oficial di acara Beda Isi Kepala Caleg. Di segmen kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang calon legislator dari Kabupaten Timur Tengah Utara daerah pemilihan tiga di daerah Insana. Untuk saat ini beliau sudah menjabat selama tiga periode. Berarti istilah kerennya sudah pro player. Luar biasa sekali. Oke, langsung saja kita memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menceritakan background pendidikan, kemudian motivasi awal untuk bergabung di atau terjun dalam dunia politik. Silahkan. Baik, terima kasih. Warga masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara secara khusus DAPIL 3 Insana. Saya, profil lengkap saya, Tidurus Hendrik Kustahoni, Serjana Pendidikan. Saat ini saya menjabat sebagai ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Timur Tengah Utara, periode 2021-2026. Dan sudah anggota DPR 3 periode, dan kali ini saya maju lagi sebagai calon anggota DPR di DAPIL yang sama, DAPIL 3 Insana. Terima kasih karena kali ini saya dikunjungi oleh generasi muda, generasi milenial yang luar biasa, yang punya trik rekor, punya media untuk mempublikasi dan menggubris tentang bagaimana calon anggota legislatif. Dan saya bersyukur sekali saya mendapat kesempatan untuk menceritakan atau menggambarkan tentang bagaimana situasi dan kondisi keterpanggilan saya menjadi wakil rakyat. Serjana pendidikan sesungguhnya keterpanggilan saya untuk menjadi politikus itu tidak sesungguhnya. Tapi pesan dan kesan itu muncul dari sebuah permenungan, dari sebuah refleksi panjang tentang bagaimana si orang guru harus masuk di dalam lembaga legislatif untuk menyuarakan suara teman-teman yang sering saya istilahkan dengan suara sang guru. Wah, luar biasa. Karena dalam perjalanan panjang dari periode ke periode, saya melihat, saya menyimak, saya mengikuti persis. Ada sih yang berjuang tentang guru. Tetapi hakikat perjuangan mereka tentang guru mereka tidak mengetahui tentang esensi apa sih sebenarnya guru itu lalu bagaimana kesibukan dan urusan-urusan berkaitan dengan guru. Itulah yang menjadi motivasi awal saya untuk saya terjun ke dunia politik. Dan motivasi itu melatar belakangi saya untuk saya terus berjuang. Dan dalam proses perjalanan ternyata banyak saya temukan di dalam lembaga legislatif sedikit saja orang yang berjuang tentang guru dan fokus komitmen dan konsisten untuk terus mempertahankan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat dengan kompleksitas persoalannya. Baik dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan, dalam dunia buddha sosial budaya maupun dalam aspek pemerhatan pembangunan. Itu kira-kira yang melatari belakangi saya terjun ke dalam politik. Oke, langsung saja kita bedah visi-visi dari narasumber kita. Kebetulan temanya adalah beda isi kepala caleg. Artinya bahwa kita memilih seorang calon DPR yang akan mewakili suara-suara kita di gedung biru artinya kita mesti tahu dong kapasitasnya seperti apa. Oleh karena itu kita akan masuk ke visi-visinya. Di segmen pertama ini kita membedah di bagian menjadi wakil rakyat yang profesional. Silahkan. Baik, terima kasih. Menarik sekali tema yang ditawarkan kepada saya tentang bedah isi caleg. Dan memang caleg harus punya isi di kepala dong. Kalau caleg cuma berandalkan atau bermodalkan uang bermodalkan keluarganya banyak tetapi caleg itu tidak memiliki isi tidak memiliki visi dan misi tidak memiliki sebuah pandangan yang baik tentang apa esensi dari nilai perjuangan itu maka sesungguhnya orang sering mengistilahkan kuafadis caleg atau kuafadis DPRD tetapi saya sesungguhnya punya satu misi besar punya satu visi besar itu bekerja untuk rakyat lalu motivasi yang melatar belakang saya itu menjadi pelayan publik yang setia jujur komitmen dan konsisten itu tidak bisa saya pungkiri kalau sampai saya sudah tiga periode itu berarti loyalitas saya militansi saya dedikasi hidup dan perjuangan saya lalu kemudian komitmen dan konsistensi saya terhadap rakyat itu tentu bisa terukur teruji dan terbukti lalu apa sih sebenarnya yang melatar belakang saya dengan sebuah perjalanan dan permenungan politik saya ini saya sesungguhnya memiliki visi bekerja bersama pemerintah mewujudkan TTU yang maju sejahtera berbudaya dan berdaya sayang itu jadi kenapa saya harus memiliki visi yang besar seperti itu karena pemerintah antara eksekutif dan legislatif itu merupakan mitr sejajar dia antara eksekutif tidak bisa membawai legislatif sebaliknya pun legislatif tidak bisa membawai eksekutif kami atau antara eksekutif dan legislatif itu merupakan mitr sejajar karena merupakan mitr sejajar maka tadi saya punya misi itu bekerja bersama pemerintah, mewujudkan TTU yang maju sejahtera, berbudaya dan berdaya saing kenapa saya katakan demikian karena sebuah daerah mau maju itu berarti target dan indikatornya itu adalah kesejahteraan bagaimana menjadi wakil rakyat berjuang bersama dengan pemerintah sebagai mitra kerja kita tujuan utama kita adalah mensejahterakan rakyat tapi kita juga tidak harus melupakan nilai-nilai budaya karena bangsa atau generasi yang lupakan budaya adalah generasi yang lupakan kebersamaan lupa diri lupa sejarah, lupa perjuangan orang-orang yang berjuang untuk mendirikan negara kemudian mendedikasikan negara ini kepada generasi penerus sebagai agent of chance agent of chance itu tidak sekedar mereka mendirikan mereka melakukan hal-hal yang untuk memajukan negara dan bangsa kemudian mereka berhenti di situ tapi kita dan saya secara khusus sebagai generasi muda yang mengawali perubahan dan terus memperjuangkan perubahan itu ada kolaborasi antara mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya berbudaya ini artinya orang patuh orang taat orang tahu norma orang tahu sopan santun orang juga tahu menghargai dan menghormati sesama anak bangsa dalam semangat perjuangan untuk memajukan daerah lalu kenapa saya taruh di situ berdaya saing karena ketika masyarakat mau sejahtera dalam konteks budaya yang tadi menghormati menghargai nilai-nilai budaya semangat perjuangan dan lain-lain tetapi kita juga harus mempersiapkan ini untuk berdaya saing berdaya saing ini berada sejajar dengan daerah-daerah lain jangan sampai daerah kita menjadi tertinggal maka kenapa antara eksekutif dan legislatif itu harus bermitra itu visi saya karena untuk mewujudkan sebuah kemajuan bangsa semua kemajuan daerah kabupaten timur tanggal utara tentu kita harus berkolaborasi dan menghormati nilai-nilai perjuangan budaya orang-orang yang telah berjuang untuk meletakkan dasar ini dan juga kita harus berani untuk membuat terobosan-terobosan yang menjadi ikon TTU dalam konteks eksekutif maupun legislatif sehingga orang omong tentang TTU wah TTU itu ada satu ikon yang menjadikan daerah ini menjadi terkenal di mana-mana itu identitas lah ya itu harus menunjukkan identitas sebagai salah satu contoh Pak Bupati dan Pak Wakil itu menerima penghargaan baru-baru ini dari lembaga pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri karena satu-satunya daerah yang membangun rumah secara utuh dan kemudian serah terima kunci dan di dalamnya itu ada perabot rumah tangga ada kursi ada lemari ada meja ada tempat tidur dan ada kasur dan saya yang malam ini berbicara waktu itu sebagai ketua pansus pansus RPJMD rencana pembangunan jangka menengah daerah Bupati Timur Tenggara Utara Bapak David dan Bapak Ius yang sebagai ketua pansus tentu saya yang akan bersama dengan tim pansus itu membahas mengkaji dari aspek hukum dari aspek aturan teknis dari aspek pelaksanaan dari aspek mutu dan kualitas apa yang mau kita lakukan untuk rakyat lalu misi saya menjadi wakil rakyat yang profesional profesional berkualitas berjuang untuk kesejahteraan kesejahteraan rakyat itu misi saya kenapa harus profesional anggota DPR ini dia bukan semacam orang-orang terpinggir atau orang-orang yang kemudian dipungut di tengah jalan tidak anggota DPR itu dia harus memiliki visi memiliki misi arah tujuan dan perjuangannya itu harus jelas sehingga kenapa saya katakan misi saya itu menjadi wakil rakyat yang profesional profesional itu saya identikan dengan jujur komitmen dan konsisten kalau hari ini kita katakan A berjuang untuk rakyat hari ini kita harus jujur mengatakan bahwa saya berjuang selama 5 tahun saya dipilih dipercayakan oleh rakyat saya harus berjuang untuk rakyat profesional yang berikut soal komitmen dan konsisten jangan sampai wakil rakyat hari ini omong A besok ketika rakyat datang cari tentang hari ini yang dia omong A lalu kemudian dia juga tidak punya data dia tidak punya dokumen dia juga tidak punya landasan atau dasar akan apa namanya komitmen dan konsistensinya tentang apa profesionalisme itu dalam konteks jujur komitmen dan konsisten hari ini omong A besok omong A lusa omong A artinya berjuang demi rakyat kapan rakyat itu sedikit ada pada tingkat kesejahteraan baru kita menyatakan bahwa inilah komitmen dan konsistensi saya soal rakyat luar biasa inilah isi kepala dari calon legislator dari DAPIL 3 ini sana yang pertama perlu saya informasikan lagi bahwa Kakak Teo sebagai ketua partai PKB tentunya berbicara soal konsistensi mungkin langkah-langkah konkret yang sebelumnya pernah diambil kemudian itu terjadi di masyarakat itu kira-kira contohnya seperti apa baik terima kasih jadi memang tadi saya katakan bahwa DPR harus jujur komitmen dan konsisten lalu dari aspek kejujuran itu diikuti dengan komitmen dan konsisten konsistensi sebagai wakil rakyat itu harus ada tentu orang akan mengukur indikator untuk mengukur orang itu jujur orang itu komitmen dan konsistensi tentu melalui kerja-kerja nyata kerja-kerja real dan saya terus terang sejak periode pertama periode kedua dan periode ketiga itu belum 100% saya maksimal untuk melaksanakan itu tapi minimal kontribusi saya secara pribadi itu saya sudah lakukan untuk masyarakat dan itu saya katakan saya harus jujur saya harus komitmen dan saya harus konsisten yang pertama tentu ada dua hal penting secara pribadi apa sumbangsi saya terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa mempercayakan hak suaranya kepada saya untuk saya terus eksis di DPR lalu yang kedua apa nilai perjuangan saya melalui program dan kegiatan yang saya perjuangkan kedapil bukan saja kedapil tetapi untuk TTIU karena sebagai wakil rakyat memang mewakili daerah pemilihan masing-masing tetapi ketika dia sudah terpilih menjadi wakil rakyat itu berarti berjuang bersama dengan 29 teman-teman yang lain untuk bagaimana kita fokus omong tentang TTIU saya kembali pada apa yang selama ini saya sudah lakukan atau komitmen apa konsistensi apa yang saya sudah lakukan secara pribadi itu sejak saya terpilih itu itu tenda kenapa saya harus buat tenda dan saya beli kursi untuk saya berikan kepada masyarakat sudah kurang lebih 13 tahun ini gratis karena saya berpikir masyarakat ketika dia mau buat acara dia harus sewa tenda tenda itu satu blok sekarang ini 150 kalau hari ini dia buat acara besar minimal 3 hari maksimal itu bisa 4 sampai 5 hari kalau 1 blok saja dia harus keluarkan uang 150 terus dikalikan dengan misalkan 8 blok dikali 3 sampai 4 hari berapa pengeluaran yang dia harus keluarkan untuk tenda apalagi tambah kursi apalagi dalam kondisi berduka dalam kondisi berduka dan apa yang saya sudah buat ini soal tenda gratis kursi gratis alat dapur sound system gratis kendaraan juga saya kasih gratis jadi masyarakat itu dia tidak keluar 1 rupiah pun tidak keluar 1 rupiah pun kadang kalau saya ada waktu saya tidak pas ada sidang atau tidak pas ada tugas partai karena sebagai ketua partai saya punya kesibukan ya lumayan ini kadang kalau saya punya waktu saya sendiri turun dan saya pasang bersama tim anak-anak adik-adik saya yang saya percayakan untuk mengelola ini saya sendiri turun dan pasang saya tidak gengsi sebagai wakil rakyat karena esensi dari pemimpin harus menjadi pelayan menjadi wakil rakyat itu harus melayani dan ada beberapa video saya yang saya sudah lakukan itu berulang-ulang dari 2008 eh dari 2011 sampai dengan hari ini 2023 dan itu saya continue saya komitmen dan saya konsistensi soal itu barang kadang misalkan mereka pakai rusak tenda ada patah ada bengkok ada lain sebagainya ada terpal yang terabik ada kursi yang patah yang namanya dipakai oleh rakyat kadang masyarakat datang bawa uang ini kami ganti saya katakan cuma satu karena suara rakyat saya terpilih menjadi wakil rakyat dan saya diberi rahmat dan berkat oleh Tuhan untuk menjadi penyalur berkat bagi kalian itu pertama dari aspek kesumbangan pribadi saya ada perjuangan-perjuangan pribadi seperti ya kita ada pengadaan mesin cetak batako kepada masyarakat dan itu saya kasihkan gratis kepada masyarakat memang belum semua menikmati tapi minimal dari perjalanan saya itu saya buat hal real saya buat hal fakta buat hal nyata yang dialami dirasakan itu saya khususkan untuk empat hal ada kedukaan itu gratis ada buat rumah adat ada lopo adat atau ada gereja itu kita sumbangkan secara gratis dan sejauh ini kita sudah lakukan lalu misalkan kita punya damtrek ada sumbang pasir ada sirtu belum lama tahun lalu itu kita membantu membangun sekolah disabilitas sekolah yang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan itu saya bantu dan sementara kerja memang belum finishing tetapi itu hal-hal yang saya sudah lakukan selama ini dan ada satu lain lagi seperti yang tadi ini sumbangan secara pribadi lalu perjuangan saya sebagai wakil rakyat sebagai wakil rakyat tentu saya harus berjuang berjuang untuk apa disana kita harus berjuang tentang infrastruktur sumber daya alamnya kita persiapkan sumber daya manusia kita persiapkan kita kolaborasi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia maka itu yang disebut dengan bagaimana mensejahterakan rakyat contoh saya perjuangkan soal jalan perjuangkan soal jembatan perjuangkan soal kemarin itu soal rumah benar rumah tidak layak atau istilah pak bupati dan pak wakil bupati itu program berarti benar rumah tidak layak huni plus perabot itu juga karena saya sebagai ketua pansus saya yang menyusun bersama dengan tim menyusun program kerja pak bupati dan pak wakil bupati yang tertuang di dalam terda rpgmd 2021 2026 maka saya juga harus mengkawal itu sejauh ini progresnya sudah seperti apa apa sudah dirasakan sudah dialami oleh masyarakat kualitasnya seperti apa itu nilai-nilai perjuangan perjuangan lain seperti teman-teman guru di tahun tahun sebelum itu ada orang-orang teman-teman guru yang berjuang mereka sudah mengajar dari januari sampai dengan desember di bulan november sorry mereka mengajar dari januari sampai dengan november di bulan november itu ada orang baru yang masuk di sekolah yang sama mengajar mata pelajaran yang sama artinya bahwa menggantikan posisi teman-teman mereka juga menerima hak dari januari sampai dengan november sementara teman-teman yang sudah mengajar dari januari sampai dengan november mereka terpaksa harus keluar maka saya membantu mereka menghimpun mereka mereka punya dapodik data pokok kependidikan daftar hadirnya perangkat pembelajaran dan lain-lain mereka siapkan datang ke komisi tiga dpr di periode yang lalu saya siap saya bantu mereka teman-teman kita perjuangkan sampai sidang di pengadilan mereka kemudian dibayar kembali mereka punya hak dari januari sampai dengan desember dan kemudian kontrak mereka dilanjutkan saya pikir itu nilai-nilai perjuangan yang kita sudah lakukan lalu tadi kita omong soal sumber daya alam perjuangan kita misalkan bagaimana kita berupaya untuk melakukan penghijauan merawat sumber-sumber daya alam kita yang sudah ditebas yang sudah dipotong teristimewa sumber-sumber air sumber-sumber air lalu kemudian misalkan pengambilan material galian C itu kadang orang-orang yang punya AMP orang-orang yang kontraktor PT-PT besar kan segampang seenaknya saja mengambil material seperti batu pasir kerikil kemudian mereka kepentingan mereka untuk CV untuk kontraktor mereka bisa ini mereka mengabaikan analisis dampak lingkungan hidup dan itu kita sudah pernah lakukan contoh yang nyata itu di Kalinda Moti itu ada kurang lebih 3 AMP kita turun kita lakukan ini kalau you mau melakukan ini berarti harus siap plan A plan B sehingga oke itu untuk membangun daerah tetapi apa yang dirasakan apa yang harus dialami dinikmati oleh masyarakat kita saya pikir ini beberapa hal nyata beberapa hal fakta yang saya sudah lakukan saya kembali lagi pada tadi contoh kita memberi tenden alat dapur serta kursi gratis itu itu bukan cuman di dapil saya bukan cuman di dapil 3 saya punya foto punya video di dapil 1 saya bantu di dapil 2 saya bantu di dapil 3 saya bantu di dapil 4 dan dapil 5 parahal kalau saya mau berpikir primordial saya tidak berpikir profesionalisme saya sebagai wakil rakyat kan saya cuman fokus kepada yang memilih saya ke insana saja tapi saya memberi itu dan itu tanpa dipungut satu biaya saya punya foto saya punya video saya bisa buktikan itu dan itu saya lakukan dengan penuh yang gembira karena bagi saya politik ini adalah panggilan politik ini harus dilakukan dengan pikiran yang riang dan gembira itu pikiran saya Kakak Teo memang saya dengar beberapa pengakuan dari masyarakat bahwa Anda sangat dermawan itu yang saya juga tersentuh sekali di awal kan kita membicarakan soal sepak terjang Kakak Teo selama ini siap oke sekarang kita masukin isu-isu prioritas yang akan diperjuangkan di dapil 3 5 tahun ke depan yang diprioritaskan itu di sektor mana-mana silah oke terima kasih kalau soal isu 5 tahun ke depan itu hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pendataan tentang objek dan subjek itu tentu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kita harus melihat jalan-jalan mana yang harus prioritas yang harus kita bangun teristimewa jalan-jalan yang berkaitan dengan senta produktif ada areal-areal pertanian ada areal-areal persawahan ada areal-areal perkebunan itu infrastruktur jalannya harus bagus karena apa? masyarakat kita pemerintah eksekutif dan legislatif sudah memberi kesempatan sudah memberi peluang kepada masyarakat untuk menanam tapi ketika mereka panen hasil panen mereka itu kadang ya contoh kalau pisang masak pepaya masak belum sampai tujuan sudah rusak karena apa? infrastruktur jalannya tidak baik infrastruktur itu harus menjadi prioritas karena saya tahu di Dapil 3 itu kali lalu di dalam sidang yang baru saja kami tutup tanggal 27 28 28 Desember saya omong keras di dalam paripurna bahwa semua program fisik DAK arahnya jelas ke daerah mana daerah mana insana ada tetapi tidak sebanding dengan daerah-daerah itu maka aspek pemerataan dan keadilan itu harus ada sehingga infrastruktur jalan perumahan ada jembatan ada irigasi kepersawahan ada mungkin bendungan itu juga harus menjadi fokus perhatian kita untuk berjuang ke depan itu hal pertama hal kedua tentu kalau infrastruktur ini baik kualitas aparaturnya juga harus baik maka pemerintah ini juga harus memperhatikan pejabat-pejabat eselon 2 pejabat-pejabat eselon 3 pejabat-pejabat eselon 4 orang-orang insana yang punya kapabilitas punya kredibilitas punya dedikasi yang baik punya kemampuan yang luar biasa untuk juga ditempatkan diperhatikan jangan sukuisme jangan primordial oh i karena bupati dari daerah ini dia hanya perhatikan orang itu wakil bupati dari ini hanya itu tidak itu menjadi isu sentral dan saya selalu sampaikan ulang-ulang di dalam paripurna agar asas keadilan pemerataan baik dari aspek pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia baik itu ASN ada guru-guru yang punya kemampuan yang diutus untuk ambil S2 daerah punya biaya di pejabat eselon 2 eselon 3 yang punya kemampuan diutus pergi untuk mengambil spesifikasi ilmu sehingga pulang mereka bisa berdaya guna bermanfaat untuk membangun daerah ini bersama-sama saya pikir itu dua dua hal penting berkaitan dengan sumber daya alam harus apa-apa yang harus dilakukan terkait pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia itu dua hal dua isu seksi yang menjadikan saya untuk maju ke priori keempat itu itu kurang lebih hal-hal itu yang menjadi prioritas perjuangan itu oke lalu saya pernah dengar bahwa di insana itu juga ada masalah tentang krisis erusi kira-kira dengan langkah-langkah apa yang mungkin KKTU ambil untuk bisa mengatasi hal itu baik terima kasih memang air bersih ini bukan saja di insana tetapi dirasakan dialami langsung oleh masyarakat baik di TTIU maupun daerah mana saja sehingga memang mungkin bisa lihat apa yang selama ini PKB perjuangkan melalui wakil rakyatnya menjadi anggota DPR RI selama ini ada bantuan-bantuan seperti sumur bor itu kita sudah lakukan sumur bor tetapi memang masih terbatas masih terbatas belum menjangkau semua wilayah belum membangun menjangkau semua daerah kita di samping membutuhkan sumur bor untuk dapat suplai air bersih tetapi juga kita membutuhkan dam cek dam atau embung-embung untuk menampung air hujan ditampung pada musim hujan sehingga pada saat musim panas masyarakat bisa pakai untuk siram mungkin ada tanam sayur ada tanam atau hultikultura ada mungkin sawah ada mungkin untuk kebutuhan ternak karena selama ini tidak ada dan saya juga memang fokus soal itu makanya kemarin kita dorong anggota DPR RI anggota DPR Provinsi yang satu fraksi dengan kita sudah ada beberapa hal yang kita lakukan itu kita punya dokumentasi kita punya foto dan video yang berkaitan dengan apa yang dan itu memang juga menjadi isu seksi hari ini tentang kekurangan keterbatasan air bersih yang harus bersama-sama antara eksekutif dan legislatif pikirkan ini ada memang beberapa di beberapa daerah yang mungkin setelah diselesai dibor itu tidak dikasihkan kepada masyarakat nikmati saya ambil contoh itu ada beberapa sumur bor yang dibor itu di desa Letneo desa Letneo daerah Mamsena itu itu sudah dibor tetapi sampai dengan hari ini belum belum apa namanya belum dinikmati karena itu kewenangan apa namanya kewenangan provinsi dari dinas pengairan provinsi itu juga kita dorong makanya kali lalu saya beberapa kali resis juga kita dorong agar air-air bersih yang telah dibor itu harus diberikan kepada masyarakat disuplai diresmikan sudah untuk dikelola oleh masyarakat sehingga minimal kebutuhan air bersih di daerah yang bersangkutan dengan beberapa desa tetangga itu bisa menikmati dengan demikian krisis air bersih kekurangan air bersih itu perlahan-lahan mungkin bisa kita juga dorong kepada kementerian desa melalui alokasi dana desa kebetulan menteri desa itu orang PKB menteri desa orang PKB kita mendorong agar mungkin fokus pemerintah desa dalam menyusun APB desa itu juga memprioritaskan untuk pengadaan sumur-sumur bor minimal satu desa itu satu sumur bor untuk bisa mensupply air bersih kepada masyarakat saya pikir itu beberapa poin saya tentang apa fokus atau arah apa yang kira-kira menjadi prioritas saya luar biasa memang level yang disematkan oleh masyarakat bahwa KKTO orangnya sangat dermawan memang itu sudah kualitasnya sudah teruji karena saat ini sudah tiga periode tentunya itu yang menjadi sesuatu hal yang positif kemudian menjadi hal yang bagus juga untuk kami-kami generasi muruh untuk bisa belajar lebih dalam tentang dunia politik bersinergi dengan masyarakat dengan berbagai sektor sehingga masyarakat juga mendapatkan kepuasan artinya mereka memilih kita mereka tidak merasa sesia walaupun di akhir kata inilah kepala dari calon legislator daerah pemilihan tiga insana jadi mungkin ada closing statement dari abang silahkan saya punya keinginan saya punya cita-cita untuk terus mendorong asas keadilan asas pemerataan dalam segala aspek sumber daya manusianya sumber daya alamnya dan juga kita mendorong agar kualitas-kualitas pekerjaan dan semua yang ada itu terus kita dorong untuk di ada asas keadilan pemerataan dan juga saya akan terus berjuang saya akan terus berjuang mari kita bersama-sama bukan saya sendiri tetapi saya akan bersama-sama dengan teman-teman lain kami akan berkolaborasi manakala dipercayakan lagi oleh rakyat untuk kami menjadi wakil rakyat tentu kami harus memiliki arah memiliki fokus memiliki tujuan yang tidak lain tidak bukan adalah untuk mensejahterakan masyarakat saya juga berharap agar di tahun politik ini kami sebagai caleg menciptakan kondisi yang kondusif dalam aspek kampanye kita harus menyampaikan materi kampanye secara baik dan benar omong tentang visi-misi partai omong tentang visi-misi caleg omong tentang arah dan perjuangan caleg jangan saling mencemoa jangan saling memfitnah apalagi saling apa namanya black campaign terhadap antar sesama caleg itu poin pertama karena siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga situasi dan kondisi di TTIO agar kondusif pemilu ini harus jujur pemilu ini harus adil pemilu ini harus demokratis dan pemilu ini harus dirasakan oleh rakyat karena ini pestanya rakyat rakyat harus senang rakyat jangan diintimidasi rakyat jangan ditakut-takuti rakyat jangan di diiming-iming dengan janji kita menghindari politik money politik kita membutuhkan uang membutuhkan biaya politik tetapi jangan sampai kita menggunakan uang untuk membeli suara lalu setelah itu kita lupa rakyat bapak ibu semua lihat kami telusuri rekam jejak kami pelajari caleg-caleg semua jatuhkan pilihan kalau tidak kepada saya caleg nomor 1 PKB dari Dapil 3 partai nomor 1 caleg nomor 1 boleh pilih teman-teman lain yang sesuai dengan pikiran sesuai dengan hati nurani bapak ibu sehingga dalam perjalanan 5 tahun ke depan nanti ketika terpilih bapak dan mama juga tidak menyesal karena itu memang pilihan bapak mama semua barangkali ini beberapa hal tetapi kami teristimil saya akan terus komitmen dan konsisten jujur untuk terus berjuang tentang rakyat terima kasih oke luar biasa isi kepala dari calon legislator dari daerah pemilihan Tia insana sebagai penutup semoga sukses ke depan amin dan tetap dermawan seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat amin terima kasih sampai jumpa di segmen bedah isi kepala caleg berikutnya terima kasih selamat malam selamat menikmati selamat menikmati